Nah jadi kali ini saya mau sharing salah satu pengalaman belanja online yang tidak enak ya Jadi awalnya saya beli pohon mulberry ya dari salah satu seller yang ada di kota sebelah Jadi sama-sama Jawa Timur juga Nah ketika datang pohon itu sudah mengeluarkan daun dan juga ada beberapa buah ya Nah tapi kemudian beberapa hari kemudian itu daun-daunnya layu Nah biasanya ketika saya bebelanja tanaman online itu kadang-kadang memang ada yang mengalami seperti itu ya Jadi beberapa tanaman ada yang ketika dia stres akan perubahan misalnya perubahan suhunya maka dia akan menggugurkan daunnya Tapi biasanya satu atau dua minggu kemudian itu akan menjadi baik kembali Nah untuk yang pohon mulberry ini saya agak curiga ya kenapa sih kok malah semakin kelihatan tidak bagus Nah lalu akhirnya ini tadi saya bokar ya Nah ternyata ini bisa dilihat ya Ini disini ada karet Ada karet ya Dan Nah Jadi bisa kelihatan kalau ternyata ini adalah Akar tempelan atau akar palsu Dan ini adalah ketingan Ketingan pohon mulberry ya Dan jujur saya agak kecewa ya karena harganya juga sebetulnya lumayan gitu kan Dan di kolom deskripsi juga sudah tertulis bahwa itu Pohon itu berakar Tapi kenyataannya yang saya dapat adalah Akar palsu seperti ini Nah jadi buat teman-teman lain kali harus lebih hati-hati ya Awalnya saya kira dengan komentar di bawahnya banyak yang bilang bagus dan sebagainya Saya kira saya akan mendapatkan tanaman yang bagus juga Nah tapi ternyata Seperti ini kejadiannya ya Terus saya juga sudah coba komplain Dan itu tidak ada etikat baik ya Terus saya akan mendapatkan tanaman yang bagus